Di dalam hati Makin ramai Tak cuma Andika Mahesa Triswaka dan Sinidini Sidan Ketauan tirukan Agnesmo Hingga Iwan Fals dengan tertawa Cerdas Agnesmo balas setelah begini Charlie Van Houten Beri peringatan keras singgung Tentang keangkuhan Kita skill bagus, relasi kita bagus Hingga heboh Kabar Triswaka ditolak Manggung di Bogor lantaran Aksinya yang diduga Mengejek Andika Tak cuma Bogor Pemkap Seragen batal undang Triswaka untuk peringat di hari jadi Nikita Mirzani Ikut bereaksi Dan di tengah gempuran Diduga ecekan dari luar Andika Sang Babang Tapan Justru bikin Warganet simpati Pasca Bredar bernyanyi Sambil menggendong Sang Putra Para warganet tak mau kalah Balas Ocean Sinidin Yang sebut warganet rebahan Tak punya karya Tunjukkan karya ini Simak selengkapnya berikut Belum reda diperkunjikan warganet Pasca Bredar Video Triswaka Dan Sinidin Sidan yang dinilai publik Mengejek vokalis kangen band Andika Mahesa Kini beredar lagi Video keduanya Menirukan Agnes Mo Hingga Iwan Fals Dengan tertawa Kaya Keduanya saat Menirukan Agnes pun Kembali bikin Warganet bereaksi keras Hingga Berkomentar Dinyir Untuk keduanya Seperti Berikut ini Sementara itu Pak Skakmat Zinidin Dan Triswaka Agnes Mo Justru memberikan Jawaban cerdas Untuk orang-orang Yang kerap Meremehkannya Dalam Sebuah tayangan Agnes Mengingatkan Apa yang Dilakukan Harusnya Dipikir dahulu Wanita 35 tahun Itu juga Mengatakan Di saat Ia diremehkan Dan dihujat Justru Ia bakal Semakin fokus Rupanya Tingkah Triswaka Dan Zinidin Yang diduka Mengecek Andika Maisa Berbuntut Panjang Dalam Sebuah video Yang beredar Dilansir Dari sebuah Akun Gosip Terlihat Mengunggah Momen Detik-detik Ketika Triswaka Ditolak Saat hadir Untuk bangkung Dalam konser Bertajuk Ngapu Pulit Dilaksanakan Di Bogor Lantaran Aksinya Yang diduka Mengecek Andika Dan dalam Acara tersebut Triswaka Disebut Menjadi bintang Tamu Bersama Ari Goliat Dan grup Musik Adipati Namun Setelah Kelakuan Keduanya Yang viral Hingga Jadi bahan Pergunjingan Triswaka Diduka Ditolak Mentah-mentah Oleh Banyaknya Masyarakat Yang Mengecam Dirinya Nyatanya Bukan Hanya Di Bogor Terbaru Berada Pula Kabar Bahwa Pemkap Seragen Juga Melakukan Hal Yang Sama Pemkap Seragen Batal Undang Triswaka Untuk Memperingati Hari Jadi Lantaran Triswaka Kini Tengah Menjadi Kontroversi Di Masyarakat Ketua Pelaksana Hari Jadi Ke 276 Pemkap Seragen Tugiono Pun Mengatakan Bakal Mengganti Artisnya Rupanya Tingkah Triswaka Dan Sinidin Sudah Dibaca Jauh-jauh Hari Oleh Penyanyi Charlie Van Houten Charlie Pun Memberikan Peringatan Agar Berhati-hati Dan Tidak Tidak Bermental Angkuh Charlie Juga Pernah Mengingatkan Agar Triswaka Jangan Sampai Lepas Tiga Hal Yang Yang Pertama Skill Yang Kedua Relasi Dan Yang Ketiga Adalah Etika Sampai Sontak Peringatan Dari Charlie Tersebut Ramai Dikomentari Oleh Para Warganet Ada Warganet Yang Berkomentar Nah Itu Sudah Diingatkan Tapi Lupa Yang Nomor Tiga Musisi Yang Berjuang Dari Titik Nol Dia Tidak Akan Sombong Karena Dia Tau Rasanya Menelan Mudah Menahan Lapar Ya Beda Musisi Sama Musiman Mah Pola Fikirnya Beda Tulis Para Netizen Di Sisi Lain Nama Andika Kangen Band Memang Sejak Dulu Kerap Menuhi Kritikan Meski Demikian Terbukti Semua Tentang Kangan Band Banyak Menjadi Trend Seperti Gaya Rambutnya Yang Sempat Menjadi Trend Senter Di Jamannya Hingga Lagu-lagu Yang Melegenda Sementara Itu Di Tengah Video Viral Triswaka Dan Sinidin Yang Diduga Mengejek Cara Bernyanyinya Video Pepang Tampan Andika Justru Ramai Diperbincangkan Ya Dalam Video Yang Beredar Andika Terlihat Bernyanyi Sambil Menggendong Sang Kini Diketahui Putra Andika Mahesan Gerak Ikut Dalam Berbagai Kegiatan Sang Ayah Melihat Momen Tersebut Tak Sedikit Warganet Yang Ikut Menangis Terharu Sementara Artis Kontroversial Nikita Mirzani Rupanya Tak Mau Kalah Ikut Berkomentar Tentang Hal Hal Yang Tengah Viral Ya Warganet Memang Begitu Penasaran Jika Nikita Mirzani Diam Saja Jika Ada Kehebohan Melihat Huru-hara Antara Triswaka Dan Andika Mahesa Nikita Mirzani Mengaku Berada Di Pihak Andika Bahkan Ibu Tiga Anak Tersebut Menyanyikan Lagu Terbaru Andika Yang Tuh Cinta Sampai Mati Sebelumnya Sinidin Sidan Pun Sempat Membuat Warganet Emosi Dengan Pernyataannya Ya Dalam Sebuah Live Sinidin Sidan Sempat Menyinggung Sosok Yang Kerap Menghujatnya Sebagai Kaum Rebahan Bahkan Sidan Pun Sejarah Terang-terangan Menganggap Warganet Yang Suka Mengomentari Kesalahannya Adalah Beban Keluarga Tanjuma Itu Dalam Video Lain Sidan Pun Mengaku Bahwa Dirinya Punya Karya Ia Juga Balik Bertanya Apakah Para Warganet Di Rumah Memiliki Karya Sontak Kesombongan Sinidin Sidan Tersebut Dibungkam Telak Oleh Para Warganet Dalam Sebuah Unggahan Sebuah Akun Gossip Terlihat Jumlah Pengikut Teriswaka Dan Sinidin Makin Berkurang Tiap Harinya Akun Gossip Tersebut Juga Menuliskan Wow Karya Netizen Indonesia Sontak Unggahan Sang Akun Gossip Langsung Diserbu Para Warganet Dan Berkomentar Nyinyir Hidup Kaum Rebahan Dan Netizen Mereka Lupa Mereka Bisa Jadi Terkenal Itu Karena Netizen Nah Itulah Disini Kita Harus Paham Bahwa Ed Itu Di Atas Semuanya Dan Masih Banyak Lagi Komentar Komentarnya Waduh Ada-ada Saja Ya Pemirsa Dan Untuk Update Terbaru Berita-berita Terkini Dan Terupdate Dari Triono Jangan Lupa Klik Tombol Subscribenya Ya Guys Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Tak Ketinggalan Berita-berita Terbaru Terupdate Dan Terpanas Dari Kami Membelah Kangen Bela Jangan lupa Subscribe